Tanya, tanya nih dalam diri Kalau hati ini sudah mulai males sholat Sudah mulai males menelat-melat waktu sholat Sudah mulai males berbuat kebaikan Meni berat seberat-beratnya Tanya, masyarakat apa yang telah kita lakukan? Tanya pada diri sendiri Tinggalkan semua masyarakat Kalau kita mau menjadi orang bertakwa Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu dengan sesungguhnya takwa Dan jangan kamu mati selain kamu dalam keadaan Islam Di sini, tafsirnya adalah Orang bisa menjadi su'ul khotimah Kalau terlalu banyak Lalai-melalaikan sholatnya Nget Menganggap remeh sholatnya Sholat Ya, cepat-cepat Kayak tali rampak Aceh Tahu Pak, 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 pak 30 detik selesai Falantun Ya, atau mereka sumacar Mau balapan Apa yang dikejar? Tidak ada husunya Tidak ada bekasnya Tidak ada mahabbah kepada Allah Tidak nyambung Tidak merasakan nikmatnya, lezatnya iman itu Tanya Kalau sudah seperti itu Hati-hati Siyun Su'ul khotimah Akhiran pada yang berkesudahan dalam keadaan su'ul khotimah Mati dalam keadaan buruk Ketika sudah masuk di dalam ruangan Aisyisyu Sudah nafas megap-megap Anak Datang La ilaha illallah Di telinga kanan Menoleh dia ke kiri Balik lagi anak muter ke kiri La ilaha illallah Karena si pandir ini melupakan sholatnya Melupakan berbuat baiknya Karena begitu cintanya sama dunianya Ketika mau meninggal Yang diingat Pak Papa bangun Papa mau apa? Papa nyebut pak Nyebut Nyebut Gimana ikan koi Yang ada di vila Dia mau mati Masih ingat-ingat koi Kenapa? Sangking melekat Ya dunia itu Maka menjadi Keadaan berakhiran Dalam keadaan su'ul khotimah Padaan su'ul khotimah